Terima kasih Anda masih bersama kami di Detak Tanjung Binang Sodara setelah dilakukan penahanan terhadap Kepala Puskesma Selkop Zelenra Permana di Rutan Mapores Bintan. Hingga saat ini penyidik kejari Bintan masih melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi dana COVID-19 yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan di Bintan. Penyidik kejari Bintan masih melakukan penyelidikan terhadap kasus dana insentif tenaga kesehatan. Setelah sebelumnya Kepala Puskesma Selkop ditetapkan sebagai tersangka. Ada sebanyak 14 Puskesmas di Bintan yang secara serentak mengembalikan dana insentif tenaga kesehatan tersebut ke kejari Bintan. Dari penyelidikan yang dilakukan pada 14 Kepala Puskesmas di Bintan yang mengembalikan sebanyak 504 juta dana kelebihan pembayaran insentif nakes, kemudian uang tersebut disetorkan jaksa ke kas daerah. Kasih tindak pidana khusus kejaksaan negeri Bintan, Fajrian Yustiardi mengatakan, dari 14 Puskesmas termasuk Puskesmas Sengelkop yang melakukan pengembalian uang kerugian negara, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Jika penyidik menemukan unsur tindak pidana dan alat bukti yang cukup dalam kasus tersebut, akan segera ditindaklanjuti. Modusnya itu dari awal penganggaran insentif COVID itu, adanya perintah ataupun disuruh oleh Kepala Puskesmas, yang mana nakes-nakes yang bekerja itu harinya ditambahkan. Kemudian ada lagi yang peminjem nama, jadi orang yang tidak bekerja tapi mendapatkan uang insentif itu. Saya jelaskan, di Selekop memang aktor utamanya itu Puskesmas, Kepala Puskesmas karena dia memerintahkan kuasa pengguna anggaran juga. Sebagai, ya mendatangani SPTJM, jadi dia mendatangani pertanggung jawaban surat-surat ataupun kebenaran yang ada di surat jawaban pencairan itu. Jadi tidak menunggu kemungkinan kalau memang tadi saya bilang di Puskesmas yang lain ataupun di Selekop, kami menemukan ala putih yang bisa cukup, kami akan menaikkan statusnya ke yang lebih lanjut. Kalau yang sedang kami hitung, ada 14 Puskesmas lainnya, itu total sudah 504 juta yang telah di store dan kami... Untuk di Puskesmas Selekop, Kepala Puskesmas Selekop Zelandra merupakan aktor utama dalam kasus itu. Modus yang dilakukannya dengan cara menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak, menambah waktu kerja tenaga kesehatan, dan memasukkan nama-nama lain yang bukan tenaga kesehatan di Puskesmas sebagai tenaga kesehatan penerima dana insentif penanganan COVID-19 tahun 2020-2021.